Jelang Ramadan, minyak goreng subsidi kemasan minyak kita mulai langka di kota Pekanbaru. Pedagang menyebut langkanya minyak kemasan subsidi pemerintah lantaran pembatasan penjualan. Minyak goreng subsidi pemerintah, kemasan merek minyak kita mulai langka di Pekanbaru, Riau. Seperti pada salah satu toko penjualan bahan pokok, di Jalan Nenas, kecamatan Sukajadi, yang sudah sejak sepekan terakhir, stok minyak kita kosong. Padahal minyak goreng subsidi tersebut lebih diburu oleh warga, mengingat harganya lebih murah dari harga minyak goreng kemasan merek lainnya. Pedagang mengaku adanya pembatasan stok dan kenaikan harga minyak kita di tingkat distributor, membuatnya enggan menjual minyak kita tersebut. Minyak kemasan yang selalu dicari orang kan minyak kita. Minyak kita itu memang agak susah mendapatkan sekarang. Nah, memang susah mendapatkan minyak kita. Kadang pun distributor jual minyak kita, cuma harus digandeng dengan produk lain. Sekarang ada, Pak, stoknya di... Tidak ada. Sudah berapa lama, Pak, kosong? Kalau saya sudah ada seminggu kosong. Naiknya harga akibat langkahnya minyak kita. Membuat pedagang menaikkan harga juga menjadi Rp15.000, di atas harga Rp14.000 yang ditetapkan. Sementara, harga minyak curah kini Rp16.000 hingga Rp17.000. Di prediksi jelang Ramadan, harga tersebut akan naik menjadi Rp20.000.